Halo guys, ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyebab full pump lemah atau rusak Seperti kita tahu, fungsi full pump adalah untuk menyalurkan bensin dari dalam tanki ke injektor Kita masuk ke bagian dalam, ini adalah pompa atau sering disebut dengan rotak yang akan memompah bensin Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyebab full pump lemah atau rusak dan cara merawatnya Penyebab full pump lemah terdiri atas tiga faktor Yang pertama, sering membiasakan bensin res atau hampir kosong Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kita tahu injeksi ialah menggunakan full pump Yang artinya memompah bahan bakar Waktu tanki kosong, kita sudah memaksa pompa ini untuk bekerja Jadi, itu yang pertama Dan kedua, filter bensin yang sudah mampet Itu juga menyebabkan kerusakan pada full pump Seperti ini, filter seperti ini Ini contohnya punya scoopy atau bitfi Dan kalau yang ini, ini punya verza Kalau untuk filternya yang bulat Terus Yang ketiga Yalah usia pakai Biasanya Untuk rotak sendiri 14 minit sendiri Kalau memang betul-betul dirawat Itu bertahan sampai 5 Sampai 6 tahun Kalau tidak dirawat Dua tahun Tiga tahun pun Bakalan selesai Jadi, harus berkala Mengeceknya Jangan keseringan Membiarkan tanki kosong atau habis Kalau sekali, dua, tiga kali mungkin masih oke Tapi, kalau untuk keseringan Bakalan menyebabkan kerusakan pada full pump Terus yang kedua tadi Karena filter Usahakan merawat atau Sering Mengecekan Entah 3-4 bulan sekali Periksa tanki Apakah bersih atau kotor Terus Bagaimana cara merawatnya Cara merawatnya Jangan terlalu keseringan Membuat bensin habis Atau Tengki kosong Terus Yang kedua Merawat Filter Bencin Yang ini tadi Oke Sebenarnya simple ya Untuk Merawatnya Karena Kita tahu Ini adalah bagian paling vital Pada Motor zaman now Beda Sama Yang Masih Karbu Oke Itu saja Dari saya Sekian Terima kasih Jangan lupa Like dan Subscribenya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.